hai 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 semuanya di video kali ini aku mau buat rendang ala-ala kadarnya ya nah ini lagi di rumah aja jadi kebetulan aku punya 500 gram daging kita buat rendang aja ini udah dicuci mendingan kita potong sesuai selera ke bahan seadanya aja cuci aja terus sesuaikan dengan selera teman-teman di rumah hai hai Kemudian ada bumbu yang dihaluskan Ada kunyit satu jari Kemudian satu ruas jahe Satu ruas lengkoas Lalu Lima butir kemiring Setengah sendok teh jintang Cabai keriting merah Dua biji seperti ini Atau disesuaikan dengan selera saja Kalau suka pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit Kira-kira sepuluh buah ya Lalu disini ada juga Lima siung Maksudnya ada delapan siung bawang putih ya Lalu ada Lalu ada Empat belas putih bawang merah Oke Ini kita haluskan Dengan tambahan sedikit air saja Oke Supaya dia mempermudah Untuk proses penghalusannya Atau mau diulang Gak apa-apa Ini Bukan padang asri ya guys Jadi ini tuh Pokoknya yang ada di kulkas saja Karena kan kita lagi gak boleh keluar ya Di rumah saja Kemudian haluskan Ini aku pakai hand blender ya Teman-teman juga bisa pakai blender Oke Ini sudah agak halus Sudah halus ya Kita sisihkan Oke panas minyak Ini minyak bawang ya Gak bisa aku pakai Ini sampai panas Nanti kita tumis Minyak Oke Ini agak mulai ya Masukkan Minyaknya panas Masukkan saja Ini Tambahin air Pocah Sikit saja Nah ini aku tambahin air Sayang gitu ya Lumbunya Kita turun lagi Oke Aduk-aduk Oke Kalau udah seperti ini Masukkan 2 batang serai Lalu 2 lembar daun salam Harusnya pakai daun kunyit Cuma daun kunyitnya Gak ada Jadi aku ganti Sama daun jeruk kering Nih aku sengaja keringin ya Ini 10 lembar Kalau gak ada Kalau punya daun kunyit Jadi teman-teman cukup pakai 5 lembar daun jeruk saja Nah ini Seperti ini Kalau mau lebih sedap lagi Ditambahin Bumbu Instant Yang ini Ditukang bumbu halus ya Cuma aku gak pakai Karena kita lagi Tidak boleh Keluar Di rumah aja Bisa adanya aja ya Nah ini Nanti bumbu agak Sedikit Nah ini Sudah harum ya Kemudian Masukkan Dagingnya Seperti ini ya Seperti ini ya Dagingnya Ini berubah warna Kalau sudah berubah warna Masukkan santan Nah ini sudah berubah warna ya Dagingnya Dagingnya Sekarang Masukkan 750 ml santan Ini aku pakai Santan instan Satu bungkus Aku tambahin air Sekitar 750 ml Nah teman-teman Kalau mau lebih enak Jadi 500 ml santan Jadi 500 ml santan cair Dicampur sama 250 gr santan kental Nah ini kenapa Aku pakainya Santan instan Terus aku jadiin Satu Ya itu tadi Sesuai selera Dan Memang Aku pakai bahan Jadi kulkas aja Karena memang kita Tidak boleh keluar ya Nah ini Kita masak Sampai mendidih Nanti kalau sudah mendidih Tambahkan Bumbu-bumbu lainnya Nah ini sudah mendidih ya Ini Masukkan Gula merah Setengah aja Atau 20 gr Sesuai selera Bisa juga diganti Gula pasir Kebetulan Karena aku lebih suka Gula merah Jadi agak manis-manis Sedikit Bisa pakai Gula merah Atau gula putih Nah kalau teman-teman Nggak suka Gula merah Bisa di skip ya Masukkan Satu sendok Makan Garam Atau disesuaikan Dengan selera aja Kalau misalnya Terlalu asing Bisa dikurangin Lalu Masukkan Satu sendok Teh kaldu bubuk Atau sesuai selera Saja Lalu kita aduk-aduk Aduk-aduk Kita masak Sampai Kuatnya ini Agak menyusup Ya Oke Tunggu menyusup Saja Nah ini Gini ya Kebetulan Ada tukang Sayur Jadi aku beli Bumbu rendang Jadi Aku beli Tukang sayur lewat Ini aku beli Bumbu rendang Instant Aku tumis Aku tambahin Kesini Nah seperti ini Jadi jangan Jangan ditiru ya guys Step-stepnya ini agak Berantakan Seharusnya Tadi tumis bumbu Ditambahin sama Bumbu ini Kalau gak ada Bumbu rendang Seperti ini Juga gak apa-apa kok Cuma biar Sedap-sedap aja Terus kita aduk Aduk Bumbu Bumbu Ditentu Jadi ini stepnya Berantakan ya guys Kalau tadi ada Tukang sayur Lewat Yaudah deh Aku beli aja Minta bumbu rendang Aku tambahin Biar sedap Nah ini Kita masak Sampai Kuahnya Menyusun Nah ini Sudah matang Sudah matang Ada cekernya ya Dicampur Ketang Oke Sampai disini dulu Resep dari aku Jangan lupa Bersubscribe Sampai jumpa